Seorang ketua RT bernama Masita meninggal dunia saat acara tarik tambang di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 18 Desember. Korban meninggal dunia karena kepalanya terbentur beton pembatas jalan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Makassar dan dihadiri oleh 5.294 peserta. Rencananya lomba tarik tambang yang diadakan akan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Salah seorang peserta Fahmi Erwin menjelaskan korban meninggal karena tali tambang yang terputus. Ia mengatakan ketika kejadian ribuan peserta sedang menunggu aba-aba untuk menarik tali dan setelah terdengar aba-aba tali tertarik sangat kencang. Tiba-tiba tali tambang tertarik keras hingga terputus. Karena tali yang putus, korban terpental hingga kepalanya terbentur beton pembatas jalan. Korban kemudian terpental ke belakang dan kepalanya terbentur beton pembatas jalan. Setelah terbentur, korban masih tertarik sampai ke asfal. Korban yang merupakan ketua RT di wilayah Fahmi Erwin meninggal dunia karena mengalami pendarahan. Sementara itu, menurut Panitia Ika Unhas Sulawesi Selatan, Mursalin, insiden ini murni kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Panitia. Ia menjelaskan jika korban tertarik tali tambang dan saat kejadian sedang sibuk bersuafoto. Mursalin juga membantah adanya isu tali tambang putus dan menyebabkan korban meninggal. Menurutnya, tak mungkin tali besar bisa putus dan melilit orang banyak. Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto, mengatakan Panitia sudah berusaha agar acara dapat terselenggara dengan aman, namun hal tidak terduga terjadi. Dhani Pomanto turut berduka cita atas meninggalnya satu peserta wanita yang merupakan seorang ketua RT dan kader PKK. Di sisi lain, Kapolsek Ujung Pandang, Kompol, Syarifudin mengunggapkan acara ini belum mengantongi izin dari kepolisian. Menurutnya, apabila acara ini sudah mengantongi izin kepolisian, akan ada beberapa personel yang ikut mengamankan acara. Syarifudin menjelaskan dalam acara tarik tambang ini ada satu orang meninggal dan sebelas orang mengalami luka-luka. Saat ini pihak kepolisian dan tim Inavis Polrestabes Makassar sedang melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!